Intro Saya pernah diceritain ke Zofur juga sering baca buku tentang Mbak Maksyum Dulu Mbak Maksyum kalau hasil kembali ya gitu Kamu harus NO dan harus mempertahankan NO Tapi tidak dengan cara membenci Muhammad Dulu Mbak Mun juga sering cerita Dulu Mbak Maksyum itu ngaji Syekh Mahfud Nah Mbak Ahmad Dahlan dulu namanya Darwish Sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkab Zaman itu Syekh Khotib sudah modern Sudah ikut gerakan abduh, gerakan almanar Sehingga bawaannya Mbak Ahmad Dahlan ini agak agresif Yang Mbak Hashim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud Hanya sesekali ngaji Syekh Khotib Beliau lebih seperti itu Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbak Sholah Darat di Semarang Mbak Hashim sama Mbak Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwish Jadi ini masih Sehingga kita tidak kaget ketika Mbak Ali Maksum mengomentari Muhammad Diyah itu masih ahli sunnah wal jamaah Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbak Ali dan sering saya pelajari Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu Ya kita tahu lah Kalau Abu Hanifah itu tidak gunut Imam Shafi'i gunut Berarti gunut itu mademnya Abu Hanifah Bukan mademnya Mbak Ahmad Dahlan Apa tidak gunut itu mademnya Abu Hanifah Bukan mademnya Mbak Ahmad Dahlan Kita gunut itu mademnya Imam Shafi'i Bukan mademnya Mbak Hashim ini semuanya masih dalam bingga ilmu Adhan Koblas Subhi juga riwayatnya jelas Tidak Adhan ya sudah perilaku kita sudah jelas Dulu Mbak Mun sering didik kita gitu Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Air Fakhludin begitu hormat sama Mbak Ali Apalagi itu riahnya Mbak Azhar Basir Karena beliau dulu dulu ngaji di Termas Dulu itu tidak ada masalah Karena semuanya dianalisis pakai ilmu Tapi sekarang pakai identitas Yang gunut itu NO Yang tidak gunut Muhammadiyah Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah Imam Shafi'i itu NO Berarti Imam Shafi'i itu ya Anak buahnya Kibitahul Ahyar kira-kira gitu Anak buahnya Pak Sayyitakil Kan terjadi repot Dulu kita ini pengagum ilmu Bukan pengagum perbedaan Bukan pengagum perbedaan